Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik bareng dengan semua gue Tafik Nobo dan hari ini waktunya kita ngomongin satu buah handphone yang 1, 2, 3 yaudah agak lama gue pake lah, cuman belum gue keluarin reviewnya Huawei Nova 3i Let's go Gue nih orang yang lebih banyak beli barang untuk gue review dan gue juga tau sebenernya banyak reviewer yang sudah besar pun masih ngelakuin hal yang sama tapi istilahnya adalah budget mereka mungkin lebih besar, budget gue lebih terbatas jadi mau gak mau gue harus lebih pinter nih milih-milih kira-kira gadget apa yang pengen gue review tapi Huawei emang jadi satu pengecualian gue cukup buta mata pas gue pengen ngebeli Huawei Nova 3i gue cuman tau si Huawei Nova 3i ini menggunakan prosesor Kirin 710 sisanya gue gak ada yang tau setup kameranya gimana, RAMnya gimana, storage-nya ada berapa jadi yaudahlah gitu gue pokoknya beli cuman patokan dia pake Kirin 710 sama warnanya Irish Purple ada yang bagus tapi sebenernya bukan itu alasan kenapa gue beli Huawei Nova 3i alasannya adalah ini nih Huawei itu berhasil menggeser Apple sebagai perusahaan dengan market share terbesar nomor 2 setelah Samsung dan bisa dibilang ini sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 gak cuman Apple dan Samsung yang bermain di nomor 1 dan 2 bahkan untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 Apple berada di posisi 3 dan ini udah cukup untuk jadi alasan gue membeli Huawei masalahnya kalau gue beli Huawei P20 Pro itu kan lewatnya udah lumayan lama ya jadi akhirnya gue milih beli Huawei Nova 3i aja ini dia Huawei Nova 3i satu kata yang bisa gue bilang buat device ini emang ganteng walaupun akan ada yang mendebat gue dan bilang device ini lebih kecantik mungkin tergantung warna yang dibeli kali ya warna hitamnya ini emang ganteng banget sih fun fact untuk device harga 4 jutaan yang menggunakan bahan kaca Huawei ngeklaim kalau warna hitamnya Huawei Nova 3i ini adalah device dengan bahan kaca yang memiliki warna hitam paling hitam yaitu 95% 5% nya lagi warna apa cuman Huawei yang tau penggunaan notch membuat Huawei Nova 3i bisa menggunakan screen 6,3 inci dengan resolusi FHD Plus dan standar HP midrange lah ya menggunakan layar LCD IPS obvi layar dari Huawei Nova 3i ini gak yang paling keren tapi ya gak jelek standar lah buat ukuran handphone jaman now secara dimensi Huawei Nova 3i berukuran 15,7 x 7,5 cm dengan tebal 7,6 mm plus berat 169 gram di tangan sebenarnya grip dari Huawei Nova 3i ini berasa agak lebar mungkin, mungkin karena desainnya yang memang flat di bagian belakang untuk mencapai keseluruhan screen gue kesulitan menggunakan satu tangan tapi emang dengan layar sebesar ini sih seharusnya handphone ini gak dioperasikan dengan satu tangan kecuali tangannya agak besar dan emang tipikal handphone dengan metal pada bagian samping plus kaca di bagian back cover seperti Huawei Nova 3i ini membuat device memiliki berat yang lebih berat dan layaknya juga handphone keluaran 2018 Huawei Nova 3i memiliki AI AI Huawei Nova 3i ada di kamera, gaming system, smart shopping pencarian gambar, sampai mencari sinyal juga menggunakan AI tapi serius deh, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh AI di handphone dalam penggunaan aktivitas sehari-hari lo? boleh kali ya, tulis di komen di bawah dari sisi performa, Huawei Nova 3i diperkuat chipset Kirin 710 bukan, ini bukan saingan langsungnya Snapdragon 710 walaupun dari penamaan kecenderungannya kita emang langsung dibandingin Kirin 710 ini lebih tepatnya kalau diadu dengan Helio P60 atau mungkin Snapdragon 660 kali ya Huawei Nova 3i ini juga sudah diperkuat dengan RAM 4GB dan menggunakan storage 128GB bisa dibilang untuk harga 4 juta storage sebesar ini cukup mewah dan mungkin ini juga alesan saat lo beli Huawei Nova 3i out of the box lo bakal dapat banyak banget bloatware mulai dari Babe, Lazada, Blibli, Netflix, kamera 360 dan listnya masih panjang lagi tapi kan ini Huawei pertama gue ya jadi mungkin banget gue salah kalau emang misalkan Huawei seneng banget naruh bloatware sebanyak ini boleh juga lo kasih tau gue lewat kolom komentar Huawei Nova 3i dijanjiin bakal punya performa gaming yang oke karena memiliki GBU Turbo dan pas video ini dibikin GBU Turbo dari Huawei Nova 3i baru aja diaktifkan thanks to update terakhir dari Huawei Nova 3i oh iya tapi si GBU Turbo ini sendiri konon baru bisa berjalan pada game PUBG dan juga Mobile Legends aja pengalaman gue sendiri pas main PUBG di handphone ini rasanya ya tetep sih ada demam dan kalau menurut aplikasi Antutu chipsetnya berada pada suhu peak 50 derajat Celcius dan suhu baterai berada pada suhu 41 derajat Celcius panas? ya lumayan sih ganggu? emm... enggak juga karena ada device lain yang lebih panas dipake main PUBG oh iya settingan pas gue main PUBG itu grafiknya HD FPSnya high dan mode gambarnya realistik apakah gue mengalami stutter? baru hubung gue lagi sering mati di awal-awal game jadi gue sih gak banyak ngalamin stutter ya kecuali pas bagian kita terjun payung aja emm... gue gak bilang stutter yang parah tapi berasa emm device ini agak sedikit kewalahan game kedua yang gue mainin adalah UFC dan experience gue bermain game ini di Huawei Nova 3i gue bisa bilang mantap udah lah ya soal game dua ini aja yang gue jadiin patokan untuk penggunaan sehari-hari Huawei Nova 3i menurut gue lebih dari cukup walaupun gue gak menjadikan device ini sebagai daily driver gue tapi penggunaan Huawei Nova 3i gue cukup intense saat gue berada di rumah untuk masalah baterai gue gak pengen ngomong banyak karena emang gue sendiri gak pernah ngerasa kekurangan baterai dengan Huawei Nova 3i aman-aman aja sementara untuk ngebuka aplikasi-aplikasi standar social media magazine, messaging gue gak ngalamin kendala apa-apa tuh lanjut kita ngomongin Huawei Nova 3i dari sisi software dia menggunakan Oreo 8.1 dan dibalut oleh MUI versi 8.2 yang menarik Huawei Nova 3i memilih menggunakan Swift Keyboard sebagai keyboard bawaan dari MUI dan emang keyboard ini salah satu keyboard paling asik yang gue pake dari dulu emang gue suka banget sama Swift Keyboard dan walaupun gue gak bohong kadang-kadang keyboard ini berasa kaku gitu ya tapi overall Swift Keyboard emang asik dan MUI membalikan kenangan indah gue bersama Swift Keyboard security options untuk ngebuka handphone ini sendiri selain lewat passcode dan pattern seperti biasa sudah ada fingerprint sensor dan juga face unlock emang gak ada kendala yang berarti sih semua berjalan lancar tapi, tapi gue berharap bisa dilakukan dengan sedikit lebih cepat pembahasan terakhir kita adalah tentang kamera Huawei Nova 3i sudah diperkuat 4 buah kamera 2 di belakang dan 2 di depan kedua set kamera ini menggunakan AI kamera depan menggunakan set kamera 24 plus 2 megapiksel dan memiliki 8 scenery recognition sementara kamera belakang Huawei Nova 3i menggunakan kamera 16 plus 2 megapiksel yang memiliki pengenalan 22 scenery recognition dan up to 500 skenario yang spesial dari kamera Huawei Nova 3i adalah penggunaan asperical lens yang memberi efek ketajaman lebih dalam foto-foto yang ditangkap oleh handphone ini dan gue harus akuin emang foto-foto yang ditangkap oleh Huawei Nova 3i terlihat asik tajam punya dynamic range yang cakep dan pleasing the eyes mode-mode kamera di Huawei Nova 3i juga menarik dan banyak yang bisa dieksplorasi dari mode-mode kameranya buat lo yang pengen main-main fotografi atau pengen belajar fotografi menggunakan handphone Huawei Nova 3i bisa menjadi salah satu pilihan oh iya, satu kondisi yang harus gue ceritakan adalah gue menangkap semua gambar di video kali ini dalam kondisi pencahayaan yang cukup untuk video dari Huawei Nova 3i keseluruhan kameranya belum menggunakan ois dan semoga update ke depannya akan membuat kamera dari Huawei Nova 3i memiliki ace jadi gambar yang dihasilkan bisa lebih stabil dan bisa dipakai untuk bikin konten nah, the verdict apakah Huawei Nova 3i ini termasuk satu buah device yang pantas untuk lo beli lo miliki, lo punya, dan juga lo pake jawaban dari gue sesimpel iya jangan salah, gue bukan bilang Huawei Nova 3i adalah device paling keren saat ini atau juga dia punya satu buah kelengkapan yang teramat sangat dengan kecepatan prosesor yang sangat luar biasa enggak, itu bukan inti dari Huawei Nova 3i dia punya kelemahan kayak misalkan USB-nya belum Type-C terus juga RAM-nya main di 4GB banyak harga 4 juta yang RAM-nya udah sampai 6GB terus gue nggak menemukan data kalau handphone ini menggunakan NFC dan kamera di handphone ini tidak menggunakan ace apalagi ois tapi, dari sisi masalah build quality Huawei Nova 3i ini firm, nyaman, dan terasa memiliki build quality yang baik dan buat gue, itu penting dan yang kedua, Huawei Nova 3i memiliki pilihan warna yang bagus yaitu Irish Purple dan yang terakhir, Huawei Nova 3i punya kamera yang nggak malu-maluin untuk lo yang pengen banyak foto-foto menggunakan handphone nah, poin ketiga tadi ngebikin gue akan bilang kalau misalkan handphone ini pas banget buat lo yang ya, pengen punya hasil foto yang bagus balik lagi asperical lens yang digunakan di handphone ini asli ngebikin foto-foto jadi setajam itu emang dan juga mode-mode dari kameranya yang bisa dibilang ah, itu gimmick fake, itu software fine tapi, ini adalah salah satu software kamera yang ngebikin gue lebih banyak main dibandingkan handphone-handphone lain dan tentu buat lo yang seneng main game handphone ini bukan satu buah handphone yang tepat kalau lo pengen pake, main game-game berat dan buat lo yang cuma pengen pake handphone untuk aktivitas sehari-hari nah, kalau yang ini tepat gue ngenemuin masalah tapi sayangnya gue belum bisa menunjang review kali ini dengan data baterai yang lebih lengkap so, that was it buat review kita hari ini dan gue tau pas gue bikin unboxing Huawei Nova 3i banyak yang udah beli Huawei Nova 3i sebelumnya please do setelah kurang lebih 3 bulan hampir 1 bulan gimana pengalaman lo menggunakan Huawei Nova 3i yuk, kita ngobrol di bawah atau mungkin lo pengen beli apa alasannya atau lo memilih untuk tidak jadi beli boleh juga share di kolom komentar dan jangan lupa like video ini kalau lo gak suka dislike kalau lo gak suka buat sekarang Tafik Nobocabut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh skadush selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati